Intro Sebanyak 13-an anak buah kapal ABK warga negara asing terinfeksi virus corona bersandar di pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah. Belasan ABK warga negara Filipina tersebut menjalani perawatan di RSUD Cilacap, satu di antaranya mengalami kritis. Belasan ABK diketahui positif COVID-19, usai perjalanan dari India mengangkut gula rafinasi tujuan Cilacap. Inilah kapal Hilma Bulker, kapal berbendera Panama yang mengangkut bahan gula rafinasi dari India untuk tujuan Cilacap, Jawa Tengah. Kapal dengan 20 orang ABK ini kini harus melakukan karantina di pelabuhan Tanjung Intan, setelah 13 orang ABK-nya terkonfirmasi positif COVID-19. Kapal yang diawaki oleh warga negara Filipina ini sebelumnya singgah di Kanla, pelabuhan tersibuk di India pada 13 April lalu, untuk mengangkut bahan gula rafinasi. Setelah melakukan aktivitas bongkar muat di India, kapal kemudian berlayar dan sampai di pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, pada 25 April. Sebelum sandar di pelabuhan Tanjung Intan, petugas kantor kesehatan pelabuhan melakukan pemeriksaan kesehatan, termasuk melakukan rapi tes antigen terhadap seluruh awak kapal. Dari pemeriksaan awal, didapati 3 orang awak kapal yang terkonfirmasi positif COVID-19. Petugas kemudian melakukan rapi tes antigen hingga tes PCR terhadap 20 ABK. Dan 13 orang awak kapal dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Pelasan ABK yang positif COVID-19, kini menjalani isolasi di RSUD Cilacap. Satu orang bahkan mengalami kejala berat dan harus dirawat di ruang ICU RSUD Cilacap. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Cilacap, Sulistiono mengatakan, pemeriksaan dilakukan kepada seluruh awak kapal, karena mereka datang dari India. Seluruh hasil sampel tes PCR telah dikirim ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari 20 total ABK kebangsaan Filipina, setelah kami cek baik antigen PCR ditemukan 13 positif. Semuanya kita rujuk ke RSUD. Jadi, di sana sudah ditangani dengan baik, A, tetapi ada satu yang kondisinya kurang stabil. Mr. Dekiu lah di situ ada adatannya ya. Jadi, kami kemarin sempat mencarikan untuk transfusi plasma konvalensiannya. Dan kalau untuk melihat kondisi per hari ini, sudah ada membaiknya. Hingga kini, kapal sendiri masih berlabuh di Dermaga. Dengan status karantina sementara dengan pengawasan ketat bertugas. Sementara, tujuh orang awak kapal lainnya yang dinyatakan negatif, diwajibkan berada di atas kapal dan dilarang keluar dari kapal. Hingga masa karantina selesai dilaksanakan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Tim Liputan, Satelit TV, mewartakan.